Hai nanti mungkin kita akan diskusi mengenai peraturan-peraturan yang ada di yang ada di pasar sarjana ya yang ada di pasar sarjana saya sehat saja hai 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 ya yang ingin saya kenalkan adalah bagaimana sih proses pembelajaran di sekolah pasal pasar sarjana terutama untuk program studi S3 di sekolah pasar sarjana Nah untuk program studi yang ada di sekolah pasar sarjana saat ini ada enam program studi kalau dilihat dari jenis program jenis apa jenis program studinya mestinya ada empat ya jadi ya sistem informasi itu ada S2 S3 kemudian ada ilmu lingkungan itu juga ada S2 dan S3 kemudian ada epidemiologi masih S2 dan energi masih S2 sehingga totalnya ada ada enam ya total mahasiswa saat ini ada sekitar lima ratus tiga puluhan mahasiswa termasuk mahasiswa lama mahasiswa baru gitu ya dan pelaksanaan untuk perkuliahan di program studi di sekolah pasal pasar sarjana kita menggunakan dua jalur yaitu by course dan by research saya nggak tahu ini diantara yang hadir ini menggunakan apa ini by research atau by course ya perbedaannya apa nanti saya tunjukkan nah kurikulum di pasar sarjana di undip sendiri sesuai dengan pasal 20 dari perak nomor 5 tahun 2020 kalau untuk yang program magister kita selalu melihat bahwa lulusan dari program magister itu akan setara dengan jenjang 8 KKNI dan untuk yang program dokter setara dengan program jenjang 9 ya dari KKNI perbedaannya perbedaannya adalah kalau yang 8 itu kalau kita melihat risetnya kemampuan risetnya gitu ya program lulusan program magister itu masih bertalap pada melakukan gitu ya nah program studi dokter mahasiswanya diharapkan mampu untuk mengelola secara independence ya jadi nanti kalau misalkan dari teman-teman ini melakukan riset gitu ya kemudian mempunyai ide mempunyai gagasan terkait dengan aktivitas risetnya silahkan dikelola dikelola mandiri ya tentu saja dengan konsultasi ke promotor ya sedangkan untuk program magister biasanya masih magister itu masih hanya bersifat seperti operator gitu ya masih menjalankan saja menjalankan ya masih tahap belajar kemudian kurikulumnya bagaimana jadi program kurikulum program magister sebanyak 36-42 SKS yang dilaksanakan tadi dengan jalur by research maupun jalur by course ya sedangkan untuk program dokter itu sebanyak 42-50 SKS jadi kenapa kita batasi karena sesuai dengan permainan dikti ya bahwa minimal dari program studi magister itu mempunyai 36 SKS saja jadi tidak boleh kurang tapi kami tidak boleh terlalu banyak sehingga kita tetapkan sampai 42 SKS untuk yang S2 sedangkan untuk yang dokter itu 42-50 keduanya bisa dilakukan dengan program by research maupun by course ya perbedaannya apa nah ini kalau yang dokter saya ambilkan yang dokter jadi kalau yang by course itu nanti tetap ada tata muka tapi nggak terlalu banyak ya nggak terlalu banyak jadi untuk yang tata mukanya itu ada sekitar 10 SKS 10 SKS kalau di deal mungkin ada sekitar 3 atau 4 mata kuliah ya di semester 1 atau mungkin tersebar di semester 1 atau semester 2 kemudian ada mata kuliah penelitian yang besarnya memang besar 28-30 kemudian publikasinya itu ada 2 publikasi di jurnal nasional atau jurnal atau jurnal internasional biasa atau bisa digantikan dengan prosiding yang terindeks kopus itu nilainya 3 SKS sedangkan publikasi di jurnal internasional berikutasi nilainya 7 SKS jadi yang by course ini syarat kelulusannya adalah ini publikasi di jurnal nasional mungkin sinta 3 ya sinta 3 dan jurnal internasional bereputasi sudah punya bayangan ya berarti dalam 3 tahun harus menghasilkan publikasi ini sedangkan yang by research karena tidak ada mata kuliah sama sekali kemudian jumlah penelitian atau jumlah SKSnya untuk penelitian ini lebih banyak ya sekitar 25-29 publikasinya itu diharapkan lebih banyak jadi ada 3 jadi ada 3 publikasi ya ada 3 publikasi yang pertama adalah jadi kalau 3 SKS berarti jurnal nasional gitu ya atau conference prosiding yang terindeks kopus publikasi 2 dan 3 itu masing-masing 7 SKS berarti apa 2 publikasi di jurnal internasional bereputasi ya baik ada pertanyaan nggak sampai sini mohon izin tanya Pro kalau yang dimaksud jurnal internasional bereputasi itu seperti apa nih Pro ya jadi jurnal itu kan kalau kita lihat jurnal internasional itu ya jurnal namanya jurnal itu pertama pengertiannya terlebih dahulu ya pengertian dari jurnalnya itu kan media untuk publikasi media untuk publikasi nah media publikasi di tiap negara itu kan pasti ada gitu ya termasuk di Indonesia Indonesia itu juga banyak saat ini setiap Prodi pasti mengembangkan masing-masing jurnal gitu ya di Indonesia kita berarti nanti di Indonesia kita sebut sebagai jurnal nasional ya yang terbitan Indonesia tetapi tidak memungkinkan juga bahwa di Indonesia juga ada jurnal internasional syarat-syarat jurnal internasional itu apa sesuai dengan dari peraturan gitu syarat dari suatu jurnal internasional adalah memiliki ISSN tentu saja kemudian jumlah jumlah negara dari yang penulisnya itu 4 minimal jumlah editornya juga minimal 4 4 negara ya bukan kalau yang ukurannya nasional berarti nanti jumlah institusi yang berbeda itu minimal 2 gitu ya kemudian Dewan Editornya juga minimal dari 2 institusi yang berbeda itu nasional tapi kalau jurnal internasional minimal 4 negara yang berbeda jadi kalau misalkan kita menemukan meskipun dia diterbitkan oleh universitas di Indonesia tetapi sudah menggunakan bahasa PBB bahasa PBB itu ada bahasa Cina, bahasa Inggris gitu ya dan seterusnya kemudian jumlah penulisnya sudah 4 atau lebih kemudian Dewan Editornya juga 4 atau lebih dapat dikatakan bahwa dia adalah jurnal internasional nah sedangkan ada lagi tingkatan atasnya setiap jurnal itu pasti diindeks diindeks itu artinya di list dimana dia akan dia di disitasi gitu ya jadi misalkan saat ini yang bagus itu kan ada 2 nih Scopus sama Web of Science satu sekarang dibeli oleh Clarifat ya Clarifat Analysis nah 2 top indexing ini ini yang menyebabkan atau yang memberikan penilaian bahwa jurnal itu termasuk dalam jurnal internasional bereputasi kalau yang tidak terindeks berarti hanya jurnal internasional biasa saja list dari jurnal internasional bereputasi Bapak Ibu misalkan masuk ke dalam skopus.com gitu ya kemudian ada skimagut cr.com itu bisa ditemukan disana jurnal-jurnal apa saja yang sudah terindeks di skopus ya ya ada lagi apa ini ada pertanyaan lagi sudah jelas ya Pak Enci terima kasih mohon maaf Prof izin bertanya menyambung dari pertanyaannya tadi untuk yang jurnal internasional ini apakah ada batasan minimal harus di berapa gitu untuk syarat kelulusannya ya jadi saat ini untuk mempermudah gitu ya kita masih belum mensyaratkan minimal kuartil ya jadi kuartil dari suatu jurnal belum kita syaratkan terserah mau kuartil 3 kuartil 4 syukur-syukur kuartil 1 2 gitu ya tapi yang penting masih terindeks masih terindeks skopus jangan yang sudah terdiskontinue nanti kalau kita syaratkan ke 1 ke 2 malah nggak lulus-lulus kasihan ya jadi masih melihatnya terindeks terlebih dahulu belum melihat harus kuartil 2 atau kuartil 1 ya nanti akan inilah akan belajar ya dalam 3 tahun itu belajar kira-kira cara menulis di yang ke 2 ke 3 itu bagaimana ya akan mengalami step-stepnya bagaimana rasanya ditolak bagaimana rasanya mengembalikan lagi gitu ya dan mencari jurnal yang bagus gitu ya nah untuk mencari jurnal yang bagus atau tempat publikasi yang bagus nanti ada mata kuliah tersendiri ya di semester saya enggak tahu semester 2 atau semester 3 di situ ada penulisan proposal dan penulisan artikel ilmiah nanti ada sendiri untuk S3 ini masih ada lagi? terkait dengan kurikulum sudah oke ya izin prop ya silahkan untuk yang jurnal nasional yang Sinta 3 dan jurnal internasional kita kan di ilmu lingkungan apakah ini khusus untuk jurnal ilmu lingkungan atau bagaimana Rob? ya enggak masalah ya jadi tergantung pada topik masing-masing ya jadi tergantung pada topik masing-masing dimanapun kalau topik itu cocok dimasuki saja enggak masalah ya mau jurnal di bidang science atau jurnal bidang sosial asalkan memang itu masuk karena apa kita enggak perlu ini ya membatasi bahwa ini harus jurnal ilmu lingkungan atau environmental sciences enggak harus seperti itu bisa aja suatu jurnal itu ada banyak jurnal yang apa ya punya skop luas juga ada jadi misalkan ada sekarang ada yang namanya mega jurnal ya mega jurnal itu jurnal-jurnal yang menerima apa saja semua masuk contoh helion gitu ya helion itu jurnal yang menerima apa saja dari engineering science environmental sosial hukum ekonomi semua masuk jadi masuk di sana kemudian nanti kalau misalkan ke publisher yang ada lagi sage open misalnya sage open itu juga jurnal yang multidisciplinary multidisciplinary jadi kalau bisa nanti biar lebih fleksibel silahkan masuk saja kemana saja asalkan memang oleh editornya oleh jurnal itu diterima Anda harus ke ilmu lingkungan bergantung topik-topik yang akan dilakukan nanti terima kasih ya silahkan silahkan Pak tadi dananya ya untuk SGR kalau di Cimago atau di Skopus berapa minimal sama kalau P-faktornya di WOS berapa minimal yang di syarat di dokter gimana-gimana gak jelas ya gimana ada yang lain ada yang jelasnya untuk SGRnya bro kalau di Skopus itu minimal berapa bro kalau di WOS impact factornya minimal berapa bro ijin untuk sementara tidak kita batasi ya SGRnya nanti seperti naik pangkat lagi kalau dibatasi ya sementara pokoknya terindeks saja terindeks skopus saja gak masalah ya yang penting bagaimana kita bisa latihan menulis di artikel suatu suatu jurnal karena kita melihat ya karakteristik dari tiap mahasiswa itu kan berbeda ya nanti kalau kita syaratkan SGRnya harus 0,5 wah nanti malah di komplain ini gak selesai-selesai 0,5 ini SGR 0,5 kan agak susah juga gitu ya atau kita syaratkan SGR 0,1 nah ini juga nanti ada yang tercapai atau yang ada yang ada yang enggak jadi untuk sementara SGR maupun impact factor tidak kita tetapkan sebagai syarat minimal dari suatu publikasi yang penting syarat minimalnya adalah terindeks di skopus maupun di web of science gitu ya ini semua by cost ya atau by research ada yang by research ada yang by research ya yang by research harus publikasi dua ya publikasi dua izin mau tanya lagi ya silahkan untuk yang tadi menyambung pertanyaan saya itu penulis syaratnya penulis pertama ataukah gabungan dari beberapa penulis dok Pak ya begini kalau S3 tadi di KKN ininya kan bahwa S3 itu harus bisa menulis secara mandiri atau mengelakukan penulis secara mandiri ya dalam artian bahwa kalaupun menulis nanti berarti mahasiswa tersebut seharusnya berada di urutan pertama sebagai penulisan pertama ya penulis pertama penulis kedua ketiga dan seterusnya ya pasti nanti ada promotor pemotor bisa ditambah penulis lain yang memang berkontribusi misalkan dua mahasiswa PSD dua mahasiswa DIL ini melakukan bawa penulisan bersama misalkan gini ya ada penulis mahasiswa A menulis gitu ya tetapi mahasiswa B juga berkontribusi terhadap penulisan tersebut ya sebaiknya dimasukkan ya sebagai penulis ketiga atau penulis keempat gitu ya tidak masalah ya nah itu berarti apa bekerja sama gitu ya bekerja sama tidak masalah malah bagus gitu ya jadi saling-saling membantu yang jadi ini patokan adalah bahwa mahasiswa tersebut menjadi penulis penulis pertama gitu ya dan jangan lupa untuk promotor ke promotornya dimasukkan gitu ya plus misalkan dari instansi instansi dimana kita bekerja kalau misalkan memang dia berkontribusi banyak pada penulisan kalau dimasukkan juga gak gak apa-apa gitu ya atau mau dimasukkan knowledgement juga boleh monggo saja gitu ya masih ada lagi tidak ada oke nah untuk di program studi dokter jadi penentuan pembimbingnya bagaimana gitu ya jadi penentuan pembimbing itu bisa dilakukan sebetulnya pada saat semester 1 semester 1 kemarin pada saat mendaftar kan sudah mengirimkan beberapa draft proposal ya walaupun itu belum fix ya gitu tapi setidaknya dari situ kita sudah tahu bahwa mahasiswa tersebut inginnya melakukan penelitian apa nah nanti baru di semester 1 tersebut kak prodi biasanya itu akan melakukan pembagian pembimbingnya siapa gitu atau kalau misalkan bapak ibu sudah memiliki preference jadi misalkan sudah kontak dengan calon pembimbing sebelumnya gitu ya bisa mengusulkan ke kakak prodi bahwa saya ingin dibimbing oleh profesor ini atau dokter ini gitu ya itu bisa jadi dari sekarang sudah bisa mencari nih kira-kira promotornya yang diinginkan siapa gitu ya kalau yang belum memiliki preference diserahkan saja ke kak prodi silahkan saya pengennya penelitiannya terkait ini kira-kira pembimbingnya siapa nah gitu ya jadi nanti dibagi oleh kak prodi jadi idrah proposal yang kemarin dikirimkan pada saat pendaftaran itu bisa jadi untuk penentuan pembimbing ya baik promotor maupun co-promotor ingat bahwa sekolah pasal sarjana ini tidak memiliki dosen tetap ya maksudnya dosen home base yang maaf dosen yang memang disini jadi dosen pembimbingnya nanti bisa diambilkan dari beberapa fakultas-fakultas yang memang terkait dengan penelitian dari bapak ibu ya jadi misalkan ada yang terkait pengolahan limba bisa diambilkan dari tanik kimia ataupun dari tanik lingkungan sebagai promotor gitu ya ya jadi bisa diusulkan dari pihak mahasiswa itu sendiri ya atau misalkan calon mahasiswa tersebut sudah ini sudah memang dari S2 nyantol ke seorang promotor gitu ya mengikuti projek-projeknya gitu ya kemudian mengerjakan projeknya itu bisa di bisa di ini juga bisa ngomong ke kaprodinya bahwa saya telah bekerja lama dengan promotor ini mohon nanti saya dibimbing oleh promotor ini ya cara pengusulannya ada pertanyaan sampai sini iya mohon izin pro silahkan apakah pembimbing ini boleh dari selain undip misalnya dari besar selain dan syaratnya apa pro ya kalau promotor itu wajib dari undip ya kalau co-promotor itu bisa diambilkan dari undip atau dari luar undip ya syaratnya tentu saja berpengalaman dalam penulisan artikel jangan sampai nanti co-promoter yang dari sana hanya nunut saja tetapi dia harus betul-betul berkontribusi minimal dalam pembimbingan secara intensif maupun dalam penulisan makanya kita syaratkan biasanya yang mempunyai pengalaman dalam penulisan artikel ilmiah karena seperti syarat lulusan tadi syarat lulusnya dia harus menulis kalau tidak nanti malah tidak lulus-lulus eksperimen terus malah tidak ditulis-tulis diharapkan seperti itu jadi bisa mengusulkan misalkan co-promotor dari instansi atau dari mana diusulkan terutama ini bagi yang kelas kerjasama biasanya memang ada dari situ tapi kalau tidak ya sudah semuanya dari kita dari undip jadi yang jelas promotor harus dari dari undip ya ada lagi kemudian kemudian Ada pertanyaan lain? Tidak ada ya Topik riset Yang menarik ini bagi mahasiswa Topik risetnya bagaimana Jadi topik riset Topik riset itu kan berarti Apa sih yang akan kita lakukan ke depan Dalam 3 tahun Jadi ada 2 metode Yang pertama adalah Topik riset yang memang dibawa oleh Calon mahasiswa Mempunyai topik riset yang Memang oke Dan topik ya Masih topik ya Belum ke dalam ya Masih judul besar Dibawa oleh mahasiswa Saya punya topik riset ini Pendalamannya nanti pada saat penulisan Ini diajukan ke promotor Diajukan ke promotor Kalau misal promotor oke Dengan topik tersebut Ya diskusi sampai penulisan artikel Penentuan tujuan Penentuan batasan masalah Penentuan metodologi Dan seterusnya Nanti didiskusikan dengan promotor Atau sebaliknya Promotor mempunyai suatu projek Suatu topik riset Suatu topik riset gitu ya Kemudian Dia menawarkan bahwa Oke mahasiswa S3 nya Mengerjakan Mengerjakan Topik tersebut Baru nanti Mahasiswanya ini Apply ke Promotornya Jadi ada Ada 2 Jalur gitu ya Ada 2 metode Untuk penentuan topik riset Saya gak tahu ini apakah Dari teman-teman ini Ikut yang mana nih Rata-rata ikut yang ini ya Mempunyai topik sendiri Kemudian diajukan ke promotor Ya Tapi bisa saja Nanti topik yang diajukan Belum tentu promotornya Setuju gitu ya Jadi bisa saja berubah Ya bisa saja Berubah dalam hal Mungkin penajaman Atau dalam hal Misalkan nanti Dialihkan sedikit ya Karena Pak Promotor biasanya Mungkin kan lebih banyak Tahu ya bahwa Di area Di area yang Bapak Ibu ajukan Itu mungkin Sudah banyak yang melakukan Sehingga nanti Gap analisisnya Akan berkurang Penelitiannya jadi Agak terbatas Di sana Sehingga nanti Mungkin promotor Akan mengarahkan bahwa Oke kita cari Yang lebih novel Yang lebih Apa Yang lebih Banyak area Untuk dikaji ya Sehingga nanti Arahnya bisa Dialihkan ke Kesana Ya Ada pertanyaan Sampai sini Pokoknya setiap kali Ada pertanyaan Boleh langsung Diajukan ya Keberadaan grup riset Jadi di undip ini Setiap departemen Itu kan juga banyak Grup riset Grup riset Jadi grup riset ini Mungkin nanti Adalah tempat Dimana Kumpulan dari dosen Dan juga para peneliti Melakukan Dalam suatu topik Yang Yang sama Penelitian dalam Suatu topik yang sama Jadi riset Grup ini Biasanya Ya tadi Sekelompok Dari para peneliti Termasuk Dosen Dan juga mahasiswa Yang Melakukan Suatu penelitan Pada suatu topik Tertentu Silahkan saja Kalau misalkan nanti Bapak Ibu Sudah menemukan Menemukan Promotornya Tanya saja Kira-kira saya masuk Kedalam riset grupnya Mana Karena disana Biasanya kalau riset grup Ada Teman diskusi Kemudian Ada fasilitas lab Yang dipakai Dan kemungkinan Juga ada beberapa Fasilitas-fasilitas Pendanaan lainnya Nah disamping Ini Nah terkait Dengan pendanaan Pendanaan Saat ini kan Mungkin Ada yang dari Pendanaan Dari Dana sendiri Ada juga Dari yang Biasiswa Ada juga yang Masih dalam tahap Mencari Biasiswa Biasanya Nanti Setelah Menulis Proposal Atau dalam Masa-masa Penulisan Proposal Bapak Ibu Juga bisa Mengajukan Kedikti Apa yang Disebut dengan Penelitian Disertasi Doktor Jadi nanti Nanti Atas nama Dari promotor Mengajukan Hanya Kedikti Lumayan ya Dapatnya Sekitar Lima puluhan Per tahun Lima puluh Juta Per tahun Lima puluh Lapan Sepertinya Lima Lapan Juta Per tahun Selama Dua Tahun Itu kan Lumayan Untuk Mengganti SPP Sama Biaya Penelitian Jadi nanti Kalau misalkan Ketemu dengan Promotor Saya ingin Mengajukan Penelitian Siap Satu Doktor Nanti Pinjam Akun Simulit Tapas Dari Promotor Saja Kemudian Diajukan Jadi Pendanaannya Jadi ada Yang dari Mandiri Kemudian Dari Biasiswa Ini Biasiswa Juga Ada Yang Print Print Juga menawarkan Biasiswa Kemudian PMDSU Ini adalah Program Magister Doktor Dari Sarjana Unggul Jadi Penyelesaian Program S2 S3 Yang dilakukan Dalam Waktu Empat Tahun Saja Dalam Empat Tahun S2 S3 Dalam Waktu Empat Tahun Kemudian Pendanaan Dari Kementerian Juga Banyak Yang Mungkin Untuk Para Staff Yang Dari Kementerian Kemudian Proyek Penelitian Dari Promotor Mampu Kopromotor Ini Bisa Ditanyakan Juga Kira-kira Mana Dikerjakan Untuk Pengerjaan S3 Disertasinya Diambil Sedikit-dikit Kemudian Hibah Penelitian Dari Tadi PDD Penelitian Disertasi Doktor Yang Dua Tahun Kemudian Ada Penelitian Pasar Sarjana Jadi Aktif Saja Nanti Tanya Promotor Boleh Tidak Mengajukan Untuk Skim Pembiayaan Seperti Ini Kemudian Ada Yang Namanya Manajemen Talenta Juga Atau Barista Barista Yang Untuk Bantuan Untuk Penelitian Mungkin Pada Tahap Akhir Nanti Juga Bisa Mengajukan Kemajuan Studi Jadi Kemajuan Studi Untuk Mahasiswa S3 Ini Diharapkan Juga Termonitor Termonitor Dilakukan Oleh Para Kaprodi Jadi Nanti Kaprodi Dengan Promotor Itu Akan Duduk Bersama Menanyakan Kira-kira Progress Report Dari Tiap Mahasiswanya Bagaimana Sampai Sejauh Mana Misalkan Semester Satu Akhir Semester Satu Dilakukan Progress Report Ditanya Apakah Sudah Lulus Semua Kemudian Penulisan Proposalnya Sejauh Mana Kapan Akan Dilakukan Ujian Proposal Itu Nanti Ditanyakan Oleh Kaprodi Dan Juga Promotor Nah Publikasi Tadi Sesuai Dengan Perak Nomor 5 Tahun 2020 Untuk Yang By Course Itu Satu Jurnal Sebesar 7 SKS Satu Confirm Proceeding Terindex Atau Jurnal Agritasi Sinta 3 Itu Nilainya 3 SKS Untuk Yang Proceeding Terindex Itu Jangan khawatir Karena Tiap Tahun Di Sekolah Pasal Sarjana Pasti Menyelenggarakan Seminar Internasional Jelas Tercapai Kalau yang Tiga Sehingga Tugas Dari Bapak Ibu Sebenarnya Menulis Di Jurnal Internasional Yang 7 SKS Menulis Yang 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 Bay Reset Itu Dua Kalau Yang Bay Course Sebesar Satu Nah Tadi Yang Ditanyakan Bahwa Ini Pasti Belum Memperhatikan Kuartil Atau SJR Tentu Kalau Semakin Kalau Misalkan Bapak Emang Ideal Ingin Publikasi Di SJR Tinggi Atau Kuartil Yang Satu Atau Dua Itu Diperbolehkan Malah Bagus Tapi Untuk Sementara Untuk Syarat Minimum Kelulusannya Belum Memperhatikan Key Atau SJR Yang Penting Adalah Terindex Masih Terindex Masih Terindex Bukan Yang Discontinue Kemudian Penulisnya Bagaimana Penulisnya Adalah Mahasiswa Ada Di Depan Kemudian Tim Promotors Dan Juga Mahasiswa Atau Orang Lain Yang Memang Berkontribusi Di Penulisan Tersebut Ini Hati-hati Juga Untuk Authorship Jangan Sampai Nanti Yang Tadinya Kawan Jadi Lawan Yang Tadinya Teman Akrab Jadi Renggang Hanya Karena Masalah Tidak Dimasukkan Atau Tidak Disebut Sama Sekali Jadi Nanti Betul-betul Kalau Memang Dia Berkontribusi Banyak Mengguh Saja Dimasukkan Sebagai Penulis Sebagai Penulis Ini Contoh Beberapa Artikel Yang Sudah Diterbitkan Oleh Masiswa Deal Di bawah Pimpinan Saya Juga Ada Misalkan International Information Engineering Technology Association Ini Masiswa Deal Juga Ini Kemudian Yang Ini Masiswa PMDSU Publikasi Di Jurnalnya ITB Jadi Yang Tadi Danyakan Apakah Harus Jurnal Ilmu Lingkungan Tidak Harus Ini Jurnalnya ITB Jurnalnya Adalah Jurnal Engineering Technology Science Ini Masiswa PMDSU Dia Masis 2018 Dan Ini Kemarin Baru Ujian Tertutup Berarti Total Empat Tahun Empat Tahun Mendapatkan Gelar S2 Dan S3 Dengan Publikasi Sebanyak 6 Publikasi Yoyon Wahyono Kemudian Ini Ada Lagi Rita Ini Juga Mahasiswa Adil Ini Publikasi Tiga Tiga Publikasi Baik Nah Tahapan Ujian Sekarang Jadi Tahapan Ujian Yang ada Di dalam Program Studi Doktor Ada Empat Tahapan Sebenarnya Yang pertama Adalah Ujian Proposal Terlebih Dahulu Jadi Kita Kita Buat Semudah Mungkin Tahapan Ujiannya Kalau Di Prodi Lain Mungkin Dike Uji Kedokteran Maupun Ekonomi Maupun Sosial Masih Ada Ujian Komprehensif Atau Ujian Apa Ini Kelayakan Menjadi Mahasiswa S3 Jadi Sebelum Ujian Itu Dianggap Belum Menjadi Mahasiswa S3 Nah Ini Saya rasa Juga Lucu Juga Sebetulnya Kalau Sudah Terdaftar Sudah Menjadi Mahasiswa S3 Tapi Kalau Mereka Sistemnya Lain Jadi Mereka Memang Ada Semacam Ujian Kualifikasi Kualifikasi Untuk Menentukan Apakah Mahasiswa Tersebut Memang Layak Menjadi Mahasiswa S3 Atau Tiga Kalau Di kami Kalau Di Kita Di sekolah Pasal Sarjana Tidak Ada Ujian Kualifikasi Pokoknya Begitu Masuk Mendaftar Sudah Dianggap Masih S3 Kita 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 Langsung Ujian Proposal Jadi Kalau Yang Di Prodi Lain Di Ilmu Ekonomi FK Atau Kedokteran Itu Masih ada Ujian Kualifikasi Kemudian Ada Ujian Proposal Jika Waktunya Agak Lama Untuk Sampai Pada Ujian Tertutup Kemudian Nanti Setelah Ujian Proposal Nanti Ada Ujian Hasil Seminar Hasil SHP SHP Ini Biasanya Saratnya Adalah Sudah Lulus Atau Sudah Menerbitkan Di Seminar Internasional Atau Di Jurnal Nasional Minimal Satu Baru Dilakukan SHP SHP Sambil Menunggu Untuk Publikasi Di Jurnal Internasional Begitu Nanti Publikasi Jurnal Internasional Masuk Seminar Kelayakan Seminar Kelayakan Nanti Baru Ujian Tertutup Kalau Dulu Memang Ada Ujian Promosi Terbuka Jadi Ada Ujian Tertutup Ada Ujian Promosi Sebenarnya Dua Hal Yang Sebenarnya Diujikan Sama Materinya Sama Tertutup Terbuka Itu Sama Yang Bedanya Yang Satu Ditonton Orang Banyak Yang Satu Ditonton Oleh Penguji Saja Jadi Mulai tahun 2020 Kita Seragamkan Bahwa Ujiannya Ini Hanya Empat Ini Saja Untuk Masuk S3 Sama Seperti S2 Ada S2 S1 S2 S2 Tentu S2 S2 S1 S2 S3 S3 S2 S1 Semuanya sudah terbit. Kalau misalkan Bapak-Ibu ini belum publikasi, nanti walaupun kepaksanya lulus, terpaksanya lulus ya tidak boleh, itu sudah. Kan yang mana-mana. Jadi diharapkan dalam tiga tahun ini bisa menulis artikel di jurnal internasional sebagai syarat ke lulusan. Nah strateginya bagaimana untuk penyelesaian S3? Kalau ingin cepat gitu ya. Jadi yang B course, B research, yang B course, semester 1 banyak kan masih ada kuliah gitu ya, penunjukan pemimpin. Nah selagi kuliah, karena kuliahnya kan hanya sedikit, hanya 10 SKS tadi ya, jadi tidak banyak sebetulnya. Dan biasanya kuliah paling hanya hari Kemis atau hari Jumat. Nah terus selain sampai rebu ngapain ya, daripada nganggur, bisa menulis proposal. Mulai untuk menulis proposal, himat waktu. Baik yang course maupun yang B research, apalagi yang B research. Yang B research begitu masuk S3, seharusnya sudah mulai menulis proposal. Penunjukan pemimpin. Jadi mohon nanti mahasiswa bisa langsung ke Kaprodi untuk minta pemimpin pada saat ini juga gitu ya. Begitu selalu. Masuk pertama kali ketemu pemimpin untuk minta ketemu Kaprodi untuk minta pemimpin. Saya mohon untuk bisa diberikan pemimpin sekarang gitu ya, untuk melakukan penulisan proposal. Jadi menulis proposal, kemudian ikut kuliah, itu sebenarnya kan bukan pekerjaan yang yang sulit ya. Jadi menulis sambil kuliah. Kuliah hanya berapa jam, setelah itu ngapain? Setelah itu ya bisa nulis proposal atau baca-baca materi. Kemudian ujian proposal. Bagusnya ujian proposal itu bisa di akhir semester 1. Akhir semester 2. Atau telat-telatnya awal semester 2. Jadi dicepetkan saja gitu ya, proposal penelitian. Proposal itu sebenarnya hanya hanya semacam panduan ke mana sih arah penelitian kita. Tetapi kebanyakan mahasiswa menganggap bahwa menulis proposal ini kayak menulis ujian akhir. Kayak menulis disertasi akhir. Jadi waktunya banyaknya untuk nulis. Kemudian setelah ujian, terus lega, hilang. Seakan-akan ujian proposal itu seperti ujian akhir. Selesai ujian, terasa bebas, terus hilang. Padahal seharusnya ujian proposal dengan melakukan penelitian itu bisa saling bersinergi atau berjalan bareng. Ujian proposal itu kan kayak ujian biasa lah gitu ya. Kemudian selagi ujian proposal kita juga bisa melakukan penelitian. Melakukan penelitian jalan. Jadi penelitian untuk yang program S3 itu bisa dilakukan di semester 2 sampai semester 5. Nah, di tengah-tengahnya itu bisa melakukan publikasi. Baya publikasi di seminar maupun publikasi di jurnal internasional. Kemudian semester 6 bisa melakukan penulisan. Satu semester saya rasa akan cukup. Kemudian bisa ujian tesis dan wisuda. Demikian juga yang baik riset gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini. Kelihatannya mudah gitu ya. Sampai jumpa. Tidak ada pertanyaan? Mau tanya, Rob. Tadi di depan diinformasikan bahwa untuk dokter itu ada 50 SKS. Dengan 10 SKS teori, maka sisanya periset. Apakah periset ini dilakukan selama 4 tahun ataukah ada batasan harus 3 tahun saja, Rob? Ya, yang periset ini ya. Untuk yang penelitian ini ya? Betul, Rob. Jadi penelitian ini, jadi gini, selama ini aktivitas penelitian kan tidak pernah diberikan beban SKS gitu ya. Padahal sebetulnya yang perlu diberikan beban itu adalah aktivitasnya. Sehingga nanti 28-30 SKS ini dilakukan selama dari semester 1 sampai semester 6. pokoknya selama menyelesaikan program studi S3. Jadi ini dari semester 2 sampai semester 3 mungkin ya. Tergantung pada nanti dilihat kurikulumnya di DIL. Dilihat di DIL semester berapa? Semester 2 sampai semester 5 ada mata kuliah penelitian. Karena mata kuliah penelitian ini adalah mata kuliah yang tidak terstruktur. Artinya tidak ada tata muka. Sehingga nanti perlu ada progres report tadi untuk melihat mata kuliah ini, mata kuliah penelitian ini berapa sih nilainya. Karena harus dilaporkan juga ke DIL. Bahwa mahasiswa tersebut pada semester ini sudah melakukan penelitian sebesar 7 SKS misalkan. 7 SKS itu nilainya berapa? Ya tergantung aktivitas dari masing-masing mahasiswa. Kalau mahasiswa ternyata hilang dan seterusnya promotornya merasa saya tidak pernah dihubungi, mahasiswa tidak pernah kontak saya. Bagaimana saya mau ngasih nilai A atau bagaimana saya mau ngasih nilai B ke mahasiswa tersebut. Ya nanti berarti dikasih nilai C untuk masak kuliah penelitian. Jadi 28 sampai 30 SKS ini tersebar di tiap semester ya. Jadi ini totalnya saja. Jadi mungkin semester 2, 7 SKS, semester 3, 8 SKS, dan seterusnya sampai nanti jumlahnya sekitar 30-30 SKS. Nah tiap semester tersebut kan harus diberikan nilai nih mata kuliah penelitian. Nah ini nanti makanya harus sering berkonsultasi ke pembimbing agar nilai mata kuliah penelitiannya ini bisa bagus. Terus ada aktivitas. Jangan capai 1 semester hilang. Kalau semester hilang, 8 SKS mata kuliah penelitian mau dikasih nilai berapa? Kasih nilai D, kalau ya kasihan gitu ya. Yang paling nanti kasih nilai C. Nanti kasih C, harusnya untuk program dokter tidak ada nilai C lah ya. Minimal B. Berarti nanti dianggap tidak lulus. ada pertanyaan lain? Tidak ada? Baik, saya teruskan ya. Ya, jadi permasalahan yang umum yang sering terjadi atau yang ada di mahasiswa S3 adalah bahwa mahasiswa itu tidak sepenuhnya memahami bahwa kuliah S3 itu sebenarnya adalah basisnya riset. Yang masih ada di pikiran mereka adalah bahwa kuliah itu ya kuliah ya kuliah ada tatap muka dan seterusnya gitu ya. Selama tidak ada mata kuliah terstruktur atau tidak ada mata kuliah yang ketemu dosennya, ya berarti tidak ada aktivitas. Nah, itu salah. Harusnya pemikirannya adalah bahwa tiap semester itu harus diisi dengan aktivitas penelitian. Ya, aktivitas penelitiannya entah di mana lah. Misalkan Bapak-Ibu memang ingin melakukan penelitiannya di instansi sendiri. Yaudah, di sana melakukan penelitian. Jangan sampai nanti melakukan hal lain yang di luar penelitian yang justru akan mengganggu penelitian itu sendiri. Jadi sekarang malah yang umum adalah nanti alasannya adalah alasannya sibuk bekerja daripada sibuk sekolah. Padahal kebalik. Harusnya sibuk sekolah bekerjanya karena harusnya sudah izin gitu ya. Sudah izin atau sudah tugas. Sehingga nanti yang di yang di ini ya ditekankan adalah kita memang harus fokus pada pada sekolahnya ya. Pada aktivitas riset. Entah risetnya itu di instansi masing-masing atau di lab dari promotor atau di studio atau di lapangan. Kan ini dokter yang menginginkan adalah program studi yang multidisiplin gitu ya. Bisa di lapangan di masyarakat di sosialnya atau mungkin di survei-survei kemana gitu ya. Tapi yang penting di tiap semester harus mendapatkan data yang yang cukup untuk publikasi. Kemudian yang kedua adalah permasalahan yang sering terjadi. Jadi komunikasi dengan tim promotor kurang intensif. Entah itu mahasiswanya takut karena belum ada progres. Entah promotornya yang sulit dijangkau atau komunikasi tidak terbalaskan. Misalkan WA tidak dibalas dan seterusnya. Nah ini mohon nanti bisa 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 lebih diperhatikan dari sekarang gitu ya. Tiba dari promotornya seperti apa. Menjalankan aktivitas lain ya tadi yang saya jelaskan ya kalau memang kita berniat ingin S3 dalam waktu 3 tahun ya apa ya kan aktivitas lainnya itu agar dikurangi fokus gitu ya. Apalagi kalau misalkan dosen ya dosen nanti aktivitas ngajarnya lebih banyak daripada yang sekolahnya. Akhirnya nanti tidak selesai-selesai. Kalau ditanya sibuk bekerja. Terus dulu waktu daftar gimana caranya waktu daftar S3 bagaimana alasannya. Jadi mohon nanti bisa porsi untuk sekolahnya itu bisa lebih banyak daripada yang aktivitas lainnya. saya rasa sudah semua oke saya rasa sudah semua untuk yang materi saya makanya di satu jam persis bisa di kujasa selesaikan. Ada pertanyaan lain? Tidak ada? Tidak ada? Boleh, boleh, boleh. Terima kasih. Oke. Oke. Kalau tidak ada kita cekan sekian ya. Sebenarnya satu jam saja selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pro. Terima kasih, Pro. Bapak dan Ibu untuk materi selanjutnya nanti jam 10 oleh Prof. Tri Ratnaning sih. Jadi, beliau tukeran dengan Dr. Hartuti ya. Jadi, nanti Dr. Hartuti yang akan mengisi di akhir ini akhir matrikulasi. Ini Bapak dan Ibu boleh ini dulu lift dulu lift dulu nanti bergabung pada pukul 10 tepat. Mohon untuk tepat waktu ya. Kalau bisa sebelum dosen mulai masuk, Bapak Ibu sudah masuk duluan. Jadi, dia tidak kebalik dan dulu mahasiswanya gabung terakhir. untuk absensi, presensi sudah saya share di grup bisa diisi. Jadi, nanti setelah ini masing-masing materi akan ada presensi dan mungkin beberapa dosen juga akan memberikan tugas. terima kasih Bapak dan Ibu bisa lift dulu dari MS Team. Nanti bergabung sebelum jam 10 saja. Terima kasih Mbak Henry. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.